Intro Yo what's up Linsquad Kembali lagi di channel Rudy Wipa Di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang asal-usul Mikse Dan teori-teori seram yang berkaitan dengan kepopulerannya saat ini Namun sebelum membahas teori seramnya Saya akan jelaskan dulu asal-muasal Mikse Hingga bisa sesukses sekarang ini Dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Tentunya kalian semua sudah tidak asing dengan nama Miswe Karena dimanapun kita pergi Selalu ada Miswe Bahkan ada yang mengatakan Kalau suatu tempat atau ruko dibiarkan kosong Maka Miswe akan mengisinya Bahkan saat ini Miswe menjadi salah satu topik paling viral Yang sering diperbincangkan banyak orang Terutama di sosial media Nah buat kalian yang belum tahu Miswe merupakan sebuah perusahaan warah laba Yang menjual es krim dan minuman teh Yang berasal dari negeri China Perusahaan ini mendadak menjadi sangat populer Karena memiliki banyak sekali franchise dalam waktu yang cepat Bahkan diperkirakan saat ini jumlahnya mencapai Lebih dari 21 ribu cabang di seluruh dunia Bahkan Miswe menduduki peringkat 5 Dalam jumlah franchise terbanyak di dunia saat ini Untuk sejarahnya Miswe ini pertama kali didirikan Pada tahun 1997 Oleh seorang pria bernama Zhang Hongqiao Jadi pada saat itu Zhang hanyalah seorang pemuda Yang berkuliah di Universitas Keuangan dan Ekonomi Nah karena berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan Zhang pun harus bekerja paru waktu untuk mencari uang tambahan Dan kemudian dia bekerja paru waktu di kedai minuman es serut Singkat cerita setelah bekerja di sana selama beberapa bulan Zhang akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari pekerjaannya Dan mencoba keberuntungannya dengan membuka bisnis es serut miliknya sendiri Namun karena uang tabungan Zhang tidak cukup Zhang pun akhirnya terpaksa meminjam uang milik neneknya Sebanyak 4.000 yuan atau setara dengan 7 jutaan rupiah Dengan modal awal yang terbatas Zhang hanya bisa membeli freezer Beberapa bangku dan meja lipat Bahkan mesin es serut untuk memproduksi es dirakit sendiri oleh Zhang Dengan membeli motorik, turnable dan juga cutter Nah setelah didirikan kedai tersebut akhirnya ia beri nama Es serut aliran dingin Bisnisnya ini berjalan cukup baik dan omsetnya juga stabil Namun kemudian saat musim dingin datang Usahanya mulai mengalami penurunan omset Karena bisnis es serut memang sangat tergantung musim Tidak mungkin ada banyak orang yang membeli es krim saat sedang musim dingin Oleh karena itu toko pertamanya pun harus tutup Karena Zhang sudah tidak bisa membayar biaya sewa lahan Dan juga bahan baku dari es serutnya Namun meskipun bisnis pertamanya itu gagal Zhang tidak menyerah begitu saja Karena satu tahun kemudian Zhang kembali membuka toko keduanya Dan mengubah nama toko menjadi Miswe Bin Cheng Yang dalam bahasa Cina artinya adalah Kastil es yang dibangun dengan salju yang manis Tidak lama setelah membuka kedai keduanya Zhang kemudian membuat sebuah ikon Miswe Yang sekarang ini kita kenal dengan nama Snow King Yang mana Snow King ini merupakan maskot Miswe Atau badut Miswe Nah ternyata Snow King ini menambah daya tarik tersendiri bagi Miswe Karena bentuknya yang sangat lucu imut dan mengemaskan Dan ikon ini juga sesuai dengan produk yang dia jual Untuk bisnis keduanya itu Zhang lebih fokus kepada produk es krim Karena pada saat itu sedang menjamurnya produk es krim kerucut asal Jepang Yang mana es krim ini lebih lembut dan lebih mudah dibuat Menggunakan mesin khusus Namun anehnya harga es krim kerucut ini di daerahnya sangat mahal sekali Padahal harga bahan dan mesinnya tidak sebegitu mahal Nah melihat kesempatan itu Zhang pun memutuskan untuk menjual es kerucut juga Namun dengan harga yang jauh lebih murah Bahkan harganya lebih murah 20% dari harga kompetitornya Hal ini tentu saja membuat Miswe menjadi lebih laris Karena harganya jauh lebih murah Dan uniknya lagi Miswe mulai menciptakan berbagai rasa baru Yang tentu saja lebih unik dari kedai es krim yang lain Dari sinilah Miswe mulai membuka cabang Yang kemudian jumlahnya semakin banyak hingga saat ini Nah setelah Miswe menjadi sangat terkenal Mulailah banyak teori konspirasi tentang perusahaan ini Mulai dari produknya, ikon maskotnya hingga lagu di iklannya Nah berikut saya akan jelaskan satu persatu teori konspirasi mengenai Miswe Yang pertama adalah kesamaan antara Miswe dengan Kilpsek Kalau kalian sering menonton serial kartun Spongebob Squarepants Pastinya kalian tidak asing dengan yang namanya Kilpsek Di episode tersebut diceritakan kalau Kilpsek ini Merupakan minuman berwarna hijau yang sangat laris di bikini button Bahkan cabangnya ada di mana-mana Dan semua orang sangat menyukai minuman tersebut Bahkan membuat siapa saja yang meminumnya langsung ketagihan atau kecanduan Hal ini sama persis dengan banyaknya kedai Miswe di seluruh dunia Dalam waktu yang singkat Bahkan meme tentang Kilpsek dan Miswe ini sudah menyebar di internet Dan banyak yang menganggap kalau Miswe adalah Kilpsek di dunia nyata Lantas apa yang menjadi masalah Kalau Miswe ternyata adalah perwujudan dari Kilpsek di dunia nyata Jadi pada episode Kilpsek tersebut Mr. Crab dan Plankton yang awalnya ingin mencuri resep Kilpsek Malah mereka ikut kecanduan minumannya Dan saat mereka ingin membeli lagi Tiba-tiba tokonya sudah ditutup Mereka pun sempat kebingungan kenapa tokonya bisa ditutup oleh pihak berwajib Dan kemudian muncullah Spongebob Squarepants yang berlari sambil berteriak histeris Terlihat disitu tubuh Spongebob sudah berubah menjadi hijau Seperti di permukaan tubuhnya ditutupi oleh lumut Yang ternyata itu adalah efek samping dari minuman Kilpsek Dan tidak lama setelahnya semua warga bikini button berubah menjadi seperti itu juga Nah kalau memang Miswe ini adalah perwujudan dari Kilpsek di dunia nyata Apakah Miswe juga berbahaya dan bisa merubah seseorang menjadi manusia salju? Walaupun teori ini sangat tidak masuk akal Namun faktanya terdapat banyak kontroversi terhadap produk Miswe Bahkan jika kalian cek di Wikipedia Status halal pada Miswe ini masih dipertanyakan Nah berikut saya akan jelaskan beberapa fakta buruk Miswe Yang bisa kalian cek sendiri kebenarannya di Google Pada bulan Mei tahun 2021 Media setempat melaporkan telah terjadi manipulasi tanggal keada luarsa Pada bahan baku produksi di tiga gerai Miswe Terutama di daerah Zingshou, Jinan, dan Wuhan Media tersebut juga melaporkan terdapat pelanggaran keamanan pangan Akibat menggunakan bahan baku cair dari sisa produksi hari sebelumnya Miswe kemudian meminta maaf atas kejadian tersebut Dan memerintahkan pengelola gerai untuk menghentikan operasional Untuk dilakukan infeksi oleh pemerintah Nah kemudian di Zingshou, 35 gerai harus dievaluasi Dan ada tiga gerai juga yang ditutup sementara Sedangkan ada juga sembilan gerai yang mendapatkan sanksi administratif Kemudian di Kabupaten Zenkyu Dari 20 gerai Miswe yang diinspeksi Terdapat 14 gerai yang memiliki masalah Seperti waktu operasional yang piktip Dan kondisi sanitasi di bawah standar Kemudian di Zhangjijang terdapat 7 gerai Miswe Yang memiliki waktu operasional tidak sesuai standar Dan salah satu gerai diduga memanipulasi Tanggal Kada Luarsa Bahan Baku Kemudian pada bulan Agustus 2022 Seorang wanita di Zhenghou mengaku Bahwa dia menemukan beberapa serangga dan telur Saat dia meminum produk teh yang dijual oleh Miswe Pihak Miswe kemudian merespon temuan wanita tersebut Dan kontroversi terbesar pada Miswe ini Adalah status kehalalannya di Indonesia yang masih dipertanyakan Kemudian teori seram berikutnya berkaitan dengan lagu Miswe Jadi lagu Miswe ini dirilis pada tahun 2008 Yang dimana lagu ini menggambarkan tentang kebahagiaan orang Yang menyukai serta mencintai es krim Untuk mendinginkan hari-harinya Jadi sebenarnya lagu ini merupakan lagu promosi untuk es krim Miswe Agar semakin menarik minat para pembeli Namun belakangan ini lagu Miswe menjadi sangat viral dimana-mana Karena banyak yang mengatakan Kalau lagu ini terdengar seperti lagu jaman dulu Dan ternyata benar saja Lagu Miswe ternyata hampir mirip dengan nada lagu Oh Susana by Stephen Foster Yang dirilis pada tahun 1848 silam Nah jadi lagu ini pernah populer di Song of Amerika Makanya tidak heran kalau lagu ini memang seperti lagu jaman dulu Yang kini kembali viral setelah versi lagu Miswe tersebut Selain itu ada yang aneh juga dengan judul lagu ini Yaitu Chinese Brainwashing Songs Yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah lagu Cina pencuci otak Sehingga lagu ini bisa membuat orang terngiang-ngiang Seperti terhipnotis untuk membeli Miswe Kemudian teori yang terakhir adalah maskot dari Miswe itu sendiri Yang diduga merupakan jelmaan dari iblis Hal ini bermula dari gambar Google Maps Yang menghubungkan garis dan titik lokasi kedai Miswe Yang membentuk lambang pentagram atau lambang pemujaan iblis Mungkin ini adalah teori yang paling aneh dan tidak masuk akal Namun begitulah teori-teori orang terutama di Indonesia Yang mana kalau ada suatu usaha kuliner yang sangat laris Maka akan disangkut pautkan dengan pesugihan atau penglaris Jadi konon katanya Miswe ini baru populer saat dibuatkan maskot Miswe Yaitu Snow King Yang mana pada saat itu si pemilik Miswe menjalin kerjasama dengan roh kegelapan Untuk membuat Miswe menjadi sangat terkenal Bahkan sampai terkenal di seluruh dunia Yang mana nantinya Miswe ini akan menguasai dunia Dan akan mencuci semua otak manusia yang ada di bumi ini Nah itulah tadi cerita tentang asal usul Miswe dan juga teori-teori seram tentang Miswe Perlu saya tegaskan sekali lagi kalau semua teori yang saya sebutkan tersebut Adalah hasil riset yang ada di internet Dan tidak bertujuan untuk menghina ataupun mencemarkan nama baik Miswe Dan terlepas dari semua itu percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Until next time stay cool Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!